Intro Rentetan suara burung ramai terdengar di bagian atas rumah Ismail Marzuki, 38 tahun, yang berada di pasar satelit Sako Palembang. Suara itu berasal dari sekitar 100 ekor burung lovebird yang diternakannya sejak 2018 lalu. Kesukaannya beternak membuat Ismail memutuskan mengembang biarkan burung berkicau jenis lovebird ini dengan berbagai pertimbangan. Meski tak semahal dari jenis burung berkicau lainnya, namun lovebird harga dan permintaannya konstan. Berbagai jenis lovebird yang diternakkan Ismail, mulai biola green, biola blue, sampai krimino mata merah. Ia juga mengembang biarkan lovebirdnya dengan menentaskan sendiri telur dengan mesin tetas. Sederhana pemeliharaan dan perawatan lovebird juga jadi alasan Ismail beternak burung yang memiliki paruh bengkok tersebut. Dua puluh kilo itu palingan untuk satu pasang burung. Satu pasang burung dia ngasilin empat. Ya kalau yang paling standar kan, yang paling harga itu palingan dua ratus. Paling empat anak kan, ya kita kalin aja kecil-kecilnya ya, dapat lima ratus ribu dari pasang ini palingan modal makannya seratus ribuan. Yang dijual Ismail adalah anakan dari pengembang biakan mandiri. Satu anakan ia menjual 150 ribu rupiah hingga 1,5 juta rupiah. Ismail memprediksi peminat lovebird akan terus ada dan berkembang. Membuat dirinya tetap menggantungkan penghasilan dari beternak burung dengan suara dan bulu yang unik itu. Terima kasih telah menonton!